Itulah alesan gue kenapa si Kyoto Atos ini gak usah banyak di upgrade, dipakai aja di Freshwater Udato. Halo guys, balik lagi di channel Mancang ID. Kali ini kita mau ngebongkar reel yang kelas-kelasnya cukup pas di kantong. Di sini gue ada Kyoto Atos ya. Ini Kyoto Atos, penampakannya seperti ini. Kalau kita mau bahas detail soal gimana-giminanya, videonya udah pernah gue buat soal si Kyoto Atos ini. Jadi, semua-semua tanggler bisa langsung cari di Youtube Mancang ID, ketik aja Kyoto Atos ya. Sedikit kita review speknya aja ya, sedikit aja ya yang tertulis di kotaknya. Seperti ini ya. Ini gue ada ukuran berapa? Ini ukuran seribu ya. Ini ukuran seribu, ya gi rasio ada 5,0 banding 1. Gold bearing ada 9, terus ini ada spek-speknya ya. Bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla biar sobat-sobat ngelur baca sendiri. Di sini yang warna gold ya, jadi dia ada dua warna gold sama merah ya. Kalau gold ya, penampakannya seperti video ini ya. Oke. Jadi, langsung aja kita bongkar ya. Relay memang pernah gue sarankan untuk sobat-sobat tanggler yang pasti kantong, yang untuk main-main di reswater. Ya, Kyoto Atos ya solusinya tentunya ya. Oke. Jadi, kita buka dulu di bagian draknop seperti biasa ya. Di bagian draknop kita buka. Oh ya, sebelum itu gue mau kasih tau juga, untuk Kyoto Atos ini dia belum menggunakan sistemnya HP ya. Atau yang sering disebut itu power handle ya. Belum. Dia masih yang seperti biasa seperti ini. Ini adalah bagian draknop. Yang dimana bagian draknop dari Kyoto Atos ini belum memiliki karet seal ya. Yang melapisi di bagian tutup sini. Yang fungsinya itu menjaga air masuk ke bagian drakosor ya. Oke. Terus kita akan buka. Bagian drakosornya. Di sini ada pengaitnya, jadi kita copotin aja. Oke. Ini adalah bagian dari drakosornya. Drakosornya dia belum menggunakan carbon tag ya. Dia belum menggunakan carbon tag. Masih berbentuk kapas atau kain seperti ini ya. Oke jadi kalau sobat-sobat angler buat main-main di fast wateran ya. Gak masalah lah. Gw usah di upgrade ke carbon tag. Kalau untuk real Kyoto Atos ini. Terus kalau untuk di salvator. Gw tidak menyarankan untuk menggunakan real ini ya sobat angler ya. Karena beberapa komponen ya. Kebanyakan komponennya belum mendukung dengan label SW ya. Oke. Kita buka dulu baut tengah sini ya. Kita buka dulu. Kita buka rotornya. Rotor udah pasti bahannya grafit ya. Rotor bahannya grafit. Dan material body pun yang dipakai juga materialnya grafit. Tidak metal ya. Tentunya ya. Kalau spool udah pasti metal. Ini kita ngomong ke bagian rotor dan bodinya. Selanjutnya. Gw buka di bagian line roller. Kita mau lihat. Oke. Dia masih gunain busing seperti ini ya. Dia belum. Pakai bearing. Kita pasang kembali. Oke. Terus kita akan buka bagian pairnya ini. Sebelum itu kita test dulu ya. Untuk buka tutupnya. Dia kenceng ya. Tanpa gue sentak. Dan gue senggol dikit ya tuh ya. Tuh. Oke. Tuh. Tuh. Oke. Ya bisa dilihat ya. Di video langsung ya. Jadi tinggal kita buka aja. Kita mau lihat sistem pengeperan dipakainya kayak gimana. Biar sobat-sobat angler tentuin sendiri ya. Oke. Ini sobat-sobat angler ya. Sistem pengeperan dari Kyoto Atos. Kita tutup lagi. Gue gak mau ribet ya. Gue paling apa. Gue paling males masang beginian di kode copot. Karena makan waktunya banyak ya. Apalagi untuk sobat-sobat angler yang belum terbiasa masang par di sini. Aduh. Ada pasti pusing tujuh keliling deh ya. Oke. Oke. Ada perfect lagi seperti semula ya. Tersiap pengantarannya. Selanjutnya kita akan melihat bagian mesinnya ya. Mesinnya dia rangkainya seperti ini. Simple ya. Beda sama real pada umumnya ya. Ini bentuknya simple seperti ini. Untuk bagian one way-nya dia ada. Apa. Kayak ada drought-nya di bagian rotornya. Jadi bertumpunya langsung ke rotor. Beda lah ya. Pokoknya beda sama sistem pengeperan yang lain ya. Jadi. Kita buka dulu 3 baut ini ya. Terus inilah kenapa tadi gue tidak menyarankan untuk real ini dipakai di. Freshwater. Southwater. Sorry ya. Di Southwater. Yang pertama. Di bagian draft knob juga dia belum ada seal. Yang kedua. Tidak ada seal. Seal yang menutupi bagian body. Dan komponen yang dipakai juga tidak mendukung dengan SW ya. Apalagi di bagian bearing-nya ini ya. Sobat-sobat angler langsung lihat aja ntar ya. Pas gue buka baut ini ya. Oke sobat-sobat angler bisa lihat ya. Di bagian bearing tengah ini dia bearing-nya masih telanjang ya. Dalam artian dia belum menggunakan bearing yang ada seal-nya. Makanya tadi gue bilang. Real ini untuk kita bermain di freshwateran aja. Jangan coba-coba untuk kita pakai di Southwater ya. Oke. Terus yang selanjutnya lagi. Jadi kita akan buka beberapa baut ya. Beberapa baut di bagian body. Ada dua buah baut di bagian luar. Seperti ini. Satu buah di bagian cover-nya. Dan ada satu lagi biasa di sini ya. Sobat angler ya. Oke kita lepasin dulu bautnya. Kebetulan keras. Jadi mau gue congkel dikit. Nah oke. Itu kan bener ya. Biasanya ada baut lagi satu di sini. Itu cover untuk mempercantik aja lah fungsinya ya. Fungsinya nggak ada tambahan apa-apa. Terus kita buka bagian body. Oke. Nah sobat-sobat angler bisa lihat nih. Di bagian samping body ya. Di bagian samping body. Itu harusnya itu. Ada bearing yang. Terletak di bagian. Main gear ya. Sedangkan untuk kewataan atas ini dia nggak ada. Dia hanya busi seperti ini ya. Busi seperti ini aja. Habis itu juga. Ini adalah penampakan dari main gear-nya sendiri. Ini main gear-nya sendiri. Terus main shaft-nya adalah senjata sendiri. Terus ini adalah bagian bulgir-nya. Dan di sini dia masih menggunakan busi juga ya. Jadi itulah alasan gue. Kenapa si Kyoto atas ini nggak usah banyak di upgrade. Dipakai aja di freshwater. Jadi sobat-sobat angler di video gue langsung bisa lihat. komponen-komponen dan desain dari real ini ya. Belum bener-bener support soal salvata. Oke. Jadi ini harap nih matum aja. Namanya juga real yang harganya pun ekonomis. Yang gue bisa kasih reviewnya di video yang udah pernah gue buat dulu. Terus dan emang untuk harga Kyoto atas ini cukup ramah di kantong. Jadi untuk sobat-sobat angler yang mau punya real iseng-iseng. Buat hanya sekedar mancing di danau atau di kolaman. Atau di empang. Boleh untuk menggunakan Kyoto atas 1000A ini. Ini adalah solusi yang paling tepat. Oke. Jadi segitu aja video bongkar-bongkar gue soal Kyoto atas. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis kolom komentar. Bagi yang mau tau ordernya dimana. Nanti di kolom deskripsi akan gue kasih link-link. Dari marketplace-nya mancing ID. Oke. Terus untuk sobat-sobat angler yang baru bergabung. Jangan lupa juga untuk komen. Like. Subscribe. Share video ini ke teman-teman kalian. Dan hitungkan tombol notifikasinya. Aduh mendapatkan video-video terbaru dari mancing ID. Oke. See you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax